Yang pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanjopara telah memiliki biaya anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2024 dan anggaran pilkada tersebut telah terrealisasi di tahun ini. Besaran anggaran yang disiapkan ini mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Tanjopara telah menganggarkan dana hibah sebesar 25,8 miliar rupiah lebih dari APBD Kabupaten Tanjopara. Diberikan kepada penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu Tanjopara. Kabupaten Bina Politik Kespangpol Tanjopara M. Taufik mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada 2024, anggaran berbagai tahapan telah digudakan atau terrealisasi. Salah satunya launching pilkada 2024 pada 1 Juli lalu. Pilkada sesuai dengan edaran Kementerian Agri bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan pilkada sentak tahun 2024 itu di OPD Badan Kesatuan Masa dan Politik. Terkait dana anggaran hibah KPU dan Bawaslu, kita dalam hari ini bersama-sama Pemda, pemerintah bersama-sama KPU dan Bawaslu, sudah menantangani MPHD. Dengan jumlah untuk KPU Rp25.856.277.000. Itu untuk KPU. Untuk Bawaslu Rp10.129.425.000 untuk Bawaslu. Itu pencairannya untuk MPHD-nya didantangani pada tanggal. Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam lini OPD teknis, Kespangpol terkait dana hibah pilkada, kami kespangpol penekanannya terhadap penggunaan realisasi anggaran hibah KPU dan Bawaslu. Kami tetap menyurati KPU dan Bawaslu realisasi kegiatannya itu per bulan. Taufik berharap penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu dihimbang menggunakan anggaran pilkada sesuai aturan dan juknis yang berlaku. Selain itu, khusus KPU diharapkan untuk lebih patang dalam melaksana kegiatan event besar di kemudian hari. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan.